Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Kita bertemu kembali dalam belajaran jarak jauh SMP Aluta Kota Kediri Untuk mata pelajaran matematika kelas 9 semester ganjil Bagaimana anak-anak? Sudah siap kalian belajar untuk hari ini? Jangan bosan-bosan kita belajar ya Kita masih melakukan pelajaran dengan pembelajaran jarak jauh Semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu Sehingga kita bisa melakukan banyak kebaikan di hari ini dan hari-hari yang akan datang Anak-anak Marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Raditubillahi robba Wabil islami dina Wabil muhammadi nabi ya warasullah Robi zidani ilma Warizuk ni fahma Baiklah anak-anak Hari ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat bagian yang pertama Dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3 Yaitu menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel persamaan dan grafik Serta menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel persamaan dan grafik Materi yang akan kita pelajari Yang pertama tentang persamaan fungsi kuadrat Yang kedua tentang tabel fungsi kuadrat Yang ketiga tentang grafik fungsi kuadrat Indikator pencapaian kompetensi dasar 3.3 Ada 3.3.1 yaitu menjelaskan pengertian fungsi kuadrat dengan persamaan 3.3.2 menjelaskan pengertian fungsi kuadrat dengan tabel Dan 3.3.3 menjelaskan pengertian fungsi kuadrat dengan grafik Yang pertama ada fungsi kuadrat Yaitu suatu fungsi yang memiliki satu variabel Dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2 Jadi ini merupakan bagian dari persamaan kuadrat yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya kemarin Bentuk umum fungsi kuadrat Bentuk umum fungsi kuadrat Itu Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C Dimana nilai A, B, dan C Termasuk Bilangan real Dan A nya tidak boleh sama dengan 0 A, B, dan C adalah bilangan real Dan A nya tidak boleh sama dengan 0 X nya disebut dengan variabel A nya adalah koefisien dari E kuadrat B nya Koefisien dari X Dan J nya adalah konstanta Mirip seperti persamaan kuadrat yang kita bahas di pertemuan sebelumnya Contoh fungsi kuadrat Yang pertama ada Fx sama dengan 4 E kuadrat ditambah 3 X dikurangi 6 Yang kedua ada fungsi Gx Fungsi G dalam X Artinya dalam variabel X Sama dengan E kuadrat Dikurangi 7 X Ditambah 10 Yang ketiga ada fungsi Hx Sama dengan min 2 E kuadrat Ditambah 8 X Ini adalah beberapa contoh Fungsi kuadrat Nilai A, B, dan C Dari fungsi kuadrat Kita lihat Yang A Ada Fx sama dengan E kuadrat Ditambah 2 X Kurangi 3 Maka nilai A nya A nya adalah koefisien dari E kuadrat Itu 1 Nilai B nya Koefisien dari X Itu adalah 2 Dan nilai C nya Koefisien Konstantannya adalah Minus 3 Untuk yang kedua Ada Fx sama dengan Minus 3 X kuadrat Dikurangi 4 X Nilai A nya adalah Minus 3 Koefisien dari E kuadrat B nya adalah Minus 4 Dan C nya adalah 0 Konstantannya 0 Karena C nya tidak ada di sini ya Yang C Ada Fx sama dengan 4 E kuadrat Dikurangi 8 Nilai A nya adalah 4 B nya Koefisien dari X Tidak ada Berarti 0 C nya atau Konstantannya adalah Minus 8 Yang D Ada Fx sama dengan 2 E kuadrat Variable E kuadrat adalah 2 Variable X nya tidak ada Berarti B nya 0 Konstantannya juga tidak ada Berarti C nya 0 Ini persis Sama dengan persamaan Kuadrat yang kemarin Jadi tinggal mengulang Grafik fungsi kuadrat Jadi ini model grafik fungsi kuadratnya Grafik fungsi kuadrat itu Gambarnya berupa Parabola seperti ini Berupa parabola Ada yang terbuka ke atas Ada juga yang terbuka ke bawah Bisa terbuka ke atas seperti ini Bisa juga terbuka ke bawah Itu adalah gambar fungsi kuadrat Kita lihat tabel fungsi Fx sama dengan E kuadrat Ini fungsinya Fx sama dengan E kuadrat Jadi di tengah Di kolom yang tengah Kita buat Fungsinya Fx sama dengan E kuadrat Yang kiri Itu ada kolom X Kita pilih beberapa nilai X Ini Ambil bilangan yang kecil saja Supaya nanti Menghitungnya Tidak kesulitan Ini X Kita ambil Bilangan min 3 Sampai 3 Bilangan bulat saja Pecahan apakah boleh? Boleh Tetapi kita ngitungnya Akan lebih sulit Daripada Bilangan bulat Kemudian kolom yang paling kanan Itu adalah Koordinat titik X, Fx X nya yang kolom paling Kolom 1 Fx nya adalah kolom yang tengah Nilai dari Fx Ini adalah koordinat titiknya Kita akan coba Masukkan X sama dengan min 3 Maka Fx nya diganti Sama dengan F Min 3 F min 3 sama dengan Min 3 kuadrat Jadi ini X nya kita ganti dengan min 3 Kuadratnya tetap anak-anak ya Min 3 kali min 3 Jawabnya 9 Sehingga titiknya ini Itu Min 3 Min 3 Min 3 Min 3 Min 3 Itu adalah titik Yang dilalui oleh Grafik fungsi Fx sama dengan E kuadrat Dengan cara yang sama Untuk X kita Ganti dengan Min 2 Maka Fx nya menjadi F min 2 X nya kita ganti Min 2 Sama dengan E kuadrat Berarti min 2 Kuadrat Min 2 kali min 2 Jawabnya 4 Koorina titiknya Min 2 Koma M 4 Min 2 Koma 4 Kalau X nya kita ganti Kita ambil yang 0 Ini ya X nya kita ganti 0 Maka Fx nya menjadi F 0 Sama dengan E kuadrat X nya 0 Berarti 0 kuadrat 0 kali 0 0 Titiknya adalah 0,0 Ini titiknya Dengan cara yang sama Kita bisa ganti X dengan 1, 2, 3 Atau yang lain Sehingga Ketemu beberapa titik Beberapa titik ini Itu adalah Titik-titik yang dilalui oleh Grafik fungsi Fx sama dengan E kuadrat Ini tabel yang kedua Tabel fungsi Fx sama dengan Minus E kuadrat Nah Di tengah Fx nya sama dengan Minus E kuadrat Yang di kiri Tetap X Yang di kanan Adalah titiknya Pasangan E Koma Fx Kita coba Masukkan Untuk X sama dengan Minus 3 Maka Fx nya menjadi F min 3 X nya diganti Minus 3 Sama dengan Minus Ya X nya diganti Minus 3 Kuadrat Minus 3 kuadrat Ini 9 Ada minus nya Di depan Jadinya Min 9 Titiknya Min 3 Min 9 Koordinat titiknya Dengan cara Dengan cara yang sama Untuk X sama dengan Min 2 Maka Fx nya menjadi F min 2 Sama dengan Minus Min 2 Kuadrat Min 2 kuadrat itu 4 Ada tanda minus nya Menjadi Minus 4 Pasangan titiknya Atau titik Korina titiknya adalah Minus 2 Koma Minus M 4 Dengan cara yang sama Anak-anak Kalian bisa masukkan Beberapa titik lagi Di bawahnya ini Beberapa Nilai X lagi Sehingga ketemu Di koordinat titiknya Pasangan X dan Fx nya Beberapa titik ini Menjadi Bagian Yang dilewati Grafik Fungsi Fx Sama dengan Min X Kuadrat Sama juga Untuk Grafik Fungsi Fx Sama dengan 2 X Kuadrat Caranya sama Tadi ya Kita ambil Satu saja Untuk X sama dengan Minus 3 Maka F minus 3 Sama dengan 2 Lihat ini 2 nya Ada 2 2 nya Dari atas Kemudian X ini Kita ganti dengan Minus 3 Kuadrat Minus 3 Kuadrat itu 9 Kali 2 18 Titiknya Minus 3 Komak 18 Beberapa titik yang lain Bisa dimasukkan Sehingga Ketemu Koordinat titik-titik Yang Dilewati Fungsi Fx Sama dengan 2 X Kuadrat Bagaimana Mudah ya Hanya Harus Terliti Hati-hati Kalau ada Tanda negatif Harus Terliti Biar nanti Hasilnya Tidak Salah Dari Tabel Yang tadi Kita bisa Menggambar Grafiknya Titik-titik Yang kita Temukan Di kolom Paling Belakang Tadi Kalau kita Gambar 1,1 2,4 3,9 Dan Seterusnya Tadi Kita hubungkan Set Akan Ketemu Gambar Grafiknya Grafik yang Hijau Yang pertama Fx Sama dengan E Kuadrat Ini Grafiknya Tadi Jadi Titik-titiknya 1,1 2,4 3,9 Dan 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 Seterusnya Ternyata Grafiknya Terbuka Ke atas Terus Jari Tabel Yang kedua Tadi Tabel Yang kedua Ini ya Fx Sama dengan Minus X Kuadrat Tadi Ada gambar Kurva yang biru Atau parabola yang biru 1,1 1,1 2,4 3,9 Sehingga Sehingga Kalau digambar Terwujudlah gambar grafik Fungsi Fx Sama dengan Minus E Kuadrat Ternyata Parabolanya Terbuka Ke bawah Dari tabel Yang ketiga Jadi Gambar Grafik Fungsi Yang merah Terbuka Ke atas Tetapi Agak Lebih kurus Daripada Yang hijau Kita lihat Fx Sama dengan E Kuadrat Terbuka Ke atas Fx Sama dengan 2 E Kuadrat Terbuka Ke atas Fx Sama dengan Minus Kuadrat Terbuka Ke bawah Kita lihat Kesimpulannya Perbandingan Grafik Fx Sama dengan E Kuadrat Fx Sama dengan Minus E Kuadrat Dan Fx Sama dengan 2 E Kuadrat Nilai A pada Fungsi Kuadrat Fx Sama dengan A E Kuadrat Ditambah Bx Ditambah C Akan Mempengaruhi Bentuk Grafiknya Jika Nilai A Positif Maka Grafik Terbuka Ke atas Terbuka Ke atas Ini Hanya Positif Ini Gambar Yang hijau Tadi Grafik Terbuka Ke atas Ini Fx Sama dengan 2 E Kuadrat Yang merah Tadi Grafiknya Terbuka Ke atas Kemudian Jika nilai A negatif Grafik Terbuka Ke bawah Fx Sama dengan Minus E Kuadrat Ini A Minus Satu Negatif Grafiknya Terbuka Ke bawah Semakin 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 Besar Nilai A Maka Bentuk Grafik Semakin Kurus Ini A Satu Ini A Dua Yang merah Lebih kurus Daripada Yang hijau Tadi Grafiknya Yang merah Tadi Lebih kurus Daripada Yang hijau Kalau ini Satu Dengan Min Satu Grafiknya Itu Mirip Tapi Satunya Menghadap Ke atas Terbuka Ke atas Yang satunya Terbuka Ke bawah Karena A negatif Sama yang Ini Positif Ini Kesimpulan Dari Pembelajaran Yang pertama Jadi Bagaimana Model Grafik Fungsi Kuadrat Bagaimana Kita Membuat Tabel Fungsi Kuadrat Ini Tabel Lagi Ini Seperti Tadi Ya Nana Ya Sama Ya Nanya Fungsinya Adalah Fungsi Fx Sama Dengan E Kuadrat Sama Yang tadi Gambarnya Yang hijau Yang menghadap Ke atas Gitu Ya Ini Nanti Akan Kita Balikkan Dengan Grafik Fungsi Yang Lain Ini Caranya Sama Dengan Tabel Yang Pertama Tadi Kemudian Kita Balingkan Dengan Tabel Fx Sama Dengan X Plus 3 Dikuadrat Kan X Plus 3 Dikuadrat Kan Yang Ini X Ini Fx nya Adalah X Plus 3 Dikuadrat Kan Ini X Fx Lalu X X X Minus 3 Fx Minus 3 Sama Dengan Kurung Buka X Dikanti Minus 3 Ditambah 3 Dikuadrat 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 Minus 3 Ditambah 3 Itu 0 0 Dikuadrat Sama dengan 0 Maka Koordinat titiknya Adalah Min 3 0 Min 3 0 Hati-hati Masukannya harus Teliti Cara yang kedua bagaimana Kalau X nya diganti dengan minus 2 Sama ya anak-anak ya X nya diganti minus 2 Kalau ada X ini diganti minus 2 Lainnya kalau Bukan X berarti ya tetap Minus 2 ditambah 3 Kemudian dipangkatkan 2 Ini minus 2 tambah 3 itu 1 1 dipangkatkan 2 sama dengan 1 X nya Min 2 Pasangannya 1 Min 2,1 titiknya Titik-titik yang kanan ini Adalah titik-titik yang dilewati Grafik F X sama dengan X ditambah 3 Dikuadratkan Kita akan Lihat Grafiknya Yang ini yang F X sama dengan X kuadrat Melari titik 0,0 Balik lagi ke atas ya Terbuka ke atas Karena A nya positif Positif 1 Yang ini A nya juga positif Ini kalau diurekan jadi E kuadrat Plus 6 X plus 9 E kuadrat A nya positif juga Ini juga menghadap ke atas juga Kayaknya Hampir kembar Cuman letaknya Agak digeser Ini F X sama dengan E kuadrat Ini F X sama dengan X ditambah 3 Dikuadratkan Ternyata Diperoleh dari Grafik yang pertama F X sama dengan E kuadrat Yang digeser ke kiri 1,2,3 Berarti Kalau ini tandanya plus Dia digeser ke kiri Sejauh berapa? Sejauh 3 Satuan Kalau pakai burung Seperti ini Kesimpulannya Dari gambar grafik di atas Dapat dilihat bahwa Grafik F X sama dengan E Ditambah 3 Dikuadratkan Diperoleh dari Grafik fungsi F X sama dengan E kuadrat Yang digeser Ke kiri Ke kiri Tandanya tambah Gesernya ke kiri Sejauh 3 satuan Ini angka 3 Dari sini Kalau grafik F X sama dengan E Dikurangi 3 Yang dikuadratkan Berarti Lawannya Diberoleh dari Grafik fungsi F X sama dengan E kuadrat Yang digeser ke kanan Tanda kurangnya ini Membuat Grafik ini digeser ke kanan Sejauh berapa? Sejauh 3 satuan Jadi kita bisa membayangkan Oh grafiknya nanti Kalau kita mau gambar grafik Sebuah fungsi Itu berarti kita Harus lihat Oh A nya bagaimana? Kemudian titik-titik Yang didalui tadi Apa saja Ternyata Dari percobaan Yang dua tadi Kita bisa menyembuhkan Grafik F X sama dengan E Ditambah N dikuadratkan Sama kayak yang atas Ditambah Oh gesernya ke kanan Ini 3 Sejauh 3 satuan Kalau ini N Berarti Oh maaf Ditambah tadi Gesernya ke kiri ya Kalau ini angkanya N Maka sejauh N satuan Grafik F X sama dengan E Ditambah N Dikuadratkan Diperoleh dari Grafik fungsi F X sama dengan E Kuadrat yang digeser Ke kiri Kalau tambah dari ke kiri Sejauh N satuan Kalau tandanya kurang ini Berarti Ke kanan Sejauh N satuan Grafik F X sama dengan E dikurangi N dikuadratkan Diperoleh dari grafik fungsi F X sama dengan E kuadrat Yang digeser ke kanan Tandanya kurang Sejauh N satuan Ini Yang bisa kita simpulkan Dari Grafik F X sama dengan E Plus 3 Dikuadratkan Sekarang Ini ada F X sama dengan E kuadrat juga Yang tadi Kita copy Gambar yang Pertama Gitu ya F X sama dengan E kuadrat Ini yang bawah Ini sudah kita gambar 3 kali tadi F X sama dengan E kuadrat Kemudian F X sama dengan X ditambah 3 Kemudian dikuadratkan Tadi digeser ke kiri Gini ya 3 satuan Kalau Ini pakai kurung Tapi kalau ini Tidak pakai kurung E kuadrat ditambah 3 Oh ternyata Dari sini Kita gesernya ke atas X kuadrat tambah 3 Tadi kalau X ditambah 3 Dikuadratkan Tadi gesernya ke kiri Kalau X kuadrat tambah 3 Gesernya ke atas Sejauh 3 satuan Dari gambar grafik di atas Tampak dilihat bahwa Grafik F X sama dengan E kuadrat Ditambah 3 Diberi dari grafik F X sama dengan E kuadrat Yang digeser ke atas Sejauh 3 satuan Berarti kalau ini X kuadrat ditambah N Berarti digeser ke atas Sejauh N satuan Grafik F X sama dengan E kuadrat Ditambah N Diberi dari grafik F X sama dengan E kuadrat Yang digeser ke atas Sejauh N satuan Grafik F X sama dengan E kuadrat Dikurangi 3 Tandanya jadi kurang Diperoleh dari grafik F X sama dengan E kuadrat Yang digeser ke bawah Tandanya kurang 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 Sejauh Angka di belakangnya Kalau ini 3 Berarti 3 satuan Kalau angka di belakangnya N Maka sejauh N satuan Jadi Grafik fungsi F X sama dengan E kuadrat Dikurangi N Diperoleh dari grafik fungsi F X sama dengan E kuadrat Yang digeser ke bawah Sejauh N satuan Kalau N nya kita gali 2 Yang berarti Nanti Nanti Akan kita geser ke bawah Sejauh 2 satuan Kalau N nya kita geser N nya kita ganti dengan 5 Berarti Grafik ini Diperoleh dari grafik fungsi F X sama dengan E kuadrat Yang digeser ke bawah Sejauh 5 satuan Dan seterusnya N nya bisa diganti dengan Bilangan Berapapun Ini tadi kesimpulan Beberapa grafik yang Nanti akan kita Gambar Kita Mikirkan O modelnya Menghadap ke atas Atau ke bawah Dulu Sifat-sifatnya bagaimana Dulu Sehingga kita nanti Menggambarnya Bisa mengarah Ini berikutnya Ada tabel fungsi Juga Untuk F X sama dengan E kuadrat Tambah 2 X Caranya sama Cuman yang tengah ini Diganti dengan F X sama dengan E kuadrat Tambah 2 X X nya mau kita Ganti berapapun Nanti Nilai F X nya Bisa Diketemukan Dari Mensubstitusikan Atau Masukkan nilai Mengganti nilai X Dengan bilangan tersebut Contohnya Kalau ini I nya dengan Min 3 Maka F X nya menjadi F min 3 E kuadrat Berarti min 3 kuadrat Ditambah 2 X Berarti ditambah 2 kali min 3 Gitu ya Min 3 kuadrat 9 2 kali min 3 Min 6 9 ditambah Minus 6 Sama dengan 3 Titiknya Minus 3 Komati 3 Ini Sama kayak yang tadi Caranya Cuman fungsinya Yang beda Hati-hati Untuk memasukkan Atau mengganti Nilai X nya Supaya jawabnya Menjadi Jawaban yang Benar Dengan cara yang sama Kita juga bisa Mengganti nilai X Dengan bilangan Tertentu Kepada fungsi yang Diketahui Kalau ini fungsinya F X sama dengan E kuadrat Dikurangi 3 X plus 2 Jadi di tengah ini Nanti X nya Kalau kita ganti min 3 Ya berarti F min 3 Sama dengan min 3 kuadrat Dikurangi 3 kali min 3 Ditambah 2 Nilainya ketemu 20 Pasangan titiknya adalah Min 3,20 Sama persis Anak-anak ya Sudah bisa ya Nah Sekarang gambarnya Kita lihat Gambar 3 grafik Yang belakangan Ada yang F Yang F X Sama dengan E kuadrat Ditambah 2 Yang hijau ini F X sama dengan E kuadrat A nya 1 Maka dia menghadap ke atas Perhatikan nilai A dan J nya Kemudian J nya lihat Plus 2 X B nya 2 C nya tidak ada Berarti C nya 0 C nya 0 Berarti dia memotong Sumbu F X ini Atau sumbu Y nya Di angka 0 Ini angka 0 C nya 0 Jadi A nya Itu positif Atau negatif Nanti Grafiknya juga akan mengikuti Kalau A nya positif Maka Grafiknya menghadap ke atas Kalau A nya negatif Seperti ini A nya negatif F X sama dengan Min E kuadrat Dikurang 5 X Dikurang 4 A nya negatif Maka grafiknya akan menghadap ke bawah Atau terbuka ke bawah Kalau C nya Berhubungan dengan titik potong Dengan sumbu Y Atau sumbu F X Ini C nya 0 Maka Yang hijau ini Memotong sumbu F X Di titik 0 Yang merah ini C nya Lihat Minus 4 Maka dia akan memotong Sumbu Y Atau sumbu F X Di angka Minus 4 Grafik yang biru Ini Lihat F X sama dengan E kuadrat Dikurangi 3 X Tambah 2 A nya 1 Maka dia terbuka ke atas Kemudian C nya 2 C nya Dia akan memotong sumbu F X Atau sumbu Y nya Di angka 2 ini Ini Hubungan Nilai A dan C Terhadap Bentuk grafik Atau terhadap grafik fungsi Kuadrat Usaha anak-anak ini ada tambahan Sedikit Untuk ini Garis ini ya Yang Titik puncak Maksimum Ini Nah Titik puncak ini Untuk gambar grafik yang merah Titik puncaknya Ada titik puncak Maksimum Karena dia menghadap ke bawah Dari Bawah ke atas Balik lagi ke bawah Maka titik puncaknya Ini maksimum Karena tidak ada bilangan Di atasnya lagi Gitu ya Kalau A nya negatif Grafiknya terbuka Ke bawah Maka Grafik tersebut Mempunyai Titik puncak Maksimum Nah Kalau A nya Positif Maka Grafik tersebut Terbuka ke atas Titik puncaknya Ini di bawah Maka Dia disebut Titik puncak Minimum Ini Titik puncak Nanti akan kita terangkan Di pertemuan berikutnya Ini hanya Untuk mengenalkan Titik puncak aja dulu Kemudian Ini juga Titik puncaknya Minimum Yang biru juga Yang hijau juga Minimum Yang merah Titik puncaknya Maksimum Kemudian Ini ada Garis putus-putus Yang merah Garis putus-putus Lihat posisi grafiknya Sama garis putus-putus Yang merah Garis putus-putus Yang merah ini Kalau Kita gunakan Untuk melipat Grafiknya Itu akan Pas Gitu ya Pas Sama besar Bentuknya Kiri dan kanannya Garis putus-putus Maka garis putus-putus Ini disebut Garis lipatan Atau sumbu simetri Dari grafik fungsi Yang Fx sama dengan Minimum E kuadrat Dikurangi 5x Dikurangi M4 Kalau grafik ini Kita lipat Di garis Titik-titik Merah-merah Garis putus-putus Yang merah ini Maka Grafiknya akan Simetris Maka disebut Dia disebut Sumbu simetri Yang hijau ini Juga gitu Yang hijau Berguna untuk Fungsi Grafik fungsi Yang hijau juga Garis putus-putus Yang hijau ini Disebut Sumbu simetri Kita kenalkan Sumbu simetri Yang biru juga Ini garis putus-putus Yang biru Ini sumbu simetri Untuk Grafik fungsi Yang biru ini Jadi sebenarnya Sumbu simetri Atau apa Sumbu simetri itu Nah Akan kita bahas Pertemuan berikutnya Sekarang kamu tahu Bahwa itu Sumbu simetrinya Oh itu titik puncanya Oh itu titik-titik potong Terhadap sumbu Y Oh ini titik potong Terhadap sumbu X Kalau titik potong Terhadap sumbu X Sudah kita pelajari Di persamaan kuadrat Dulu ya Titik potong Terhadap sumbu X Ini titik potong Terhadap sumbu X Ini juga Yang ini juga Ini sama ini Jadi Gambar grafik fungsi kuadrat itu Dipengaruhi juga Dengan nilai A B dan C Dari Fungsi tersebut Kita bandingkan Tiga gambar grafik Tadi ya Ini Ini Kesimpulannya Nilai B pada grafik fungsi Fx Sama dengan A kuadrat ditambah B Ketambah C Menunjukkan Letak koordinat titik puncak Dan sumbu simetrinya Jika nilai F positif Maka grafik Fx sama dengan A kuadrat ditambah B Ketambah C Memiliki titik puncak Atau titik balik minimum Tadi saya tunjukkan pada gambarnya tadi ya Dan jika A negatif Atau kurang dari 0 Maka grafik Fx sama dengan A kuadrat ditambah B Ketambah C Memiliki titik puncak atau titik balik Maksimum Nilai A Berpengaruh terhadap Bentuk grafiknya terbuka ke atas Atau terbuka ke bawah Nilai C pada grafik Fx sama dengan A kuadrat ditambah B Ditambah C Menunjukkan Titik potong terhadap sumbu Y Atau sumbu Fx Yang saya tunjukkan pada gambarnya tadi Yakni titiknya adalah 0,C Anak-anak tidak terasa Pembelajaran hari ini sudah Bisa kita akhiri Semoga apa yang kita pelajari hari ini Bermanfaat buat kalian semua Dan bisa menambah Keterampilan dan wawasan kalian Tentang Fungsi kuadrat Sebelum titik akhiri Ini ada Kalimat bijak Anak-anak Kebanyakan orang gagal Bukan karena bodoh Tetapi Mereka gagal karena melakukan kerja Bodoh Melakukan sebuah kesalahan Sehingga Orang tersebut Menjadi orang yang gagal Kalian ingat Kalimat yang kemarin Perteman kemarin Jangan buat alasan Karena Alasan itu membuat orang tersebut menjadi orang-orang yang gagal Baiklah anak-anak kita Di pertemuan hari ini Di pertemuan hari ini Kalian bisa berlatih Dari buku kalian Yang di rumah Kalian bisa buka-buka Soal-soal tentang Fungsi kuadrat Dan itu akan menambah wawasan kalian Tentang materi fungsi kuadrat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati